baru tiga menit babak kedua berjalan atau pada menit ke-49 Juventus memimpin kecerobohan Ragnar Klavan dalam mengumpan bola dipotong Ronaldo sebelum mencapai pesebastian wang piwits Ronaldo menggiring bola melewati keeper dan mencobloskannya ke dalam gawang Juventus mendapatkan peluang lainnya di menit ke-51 mentarik Alexandro diterima dibalah dan diteruskan dengan tembakan Olsen sigap reaksi dan menepis bola lalu menghalau nya saat Ramsey mencoba menyambar hampir cek liari menyamakan kedudukan di menit ke-60 Nahita Nandes melepaskan umpan silang dan di Sundul Giovanni Simone upayanya digagalkan Mister Gawang kini Juventus mendapatkan kesempatan dari tendangan bebas tak jauh di depan kotak nanti Cagliari pada menit ke-63 di bala melengkungkan tendangan melewati pager betis namun Olsen membaca arah bola dengan baik dan menepisnya Juventus mendapatkan peluang di tiga menit berselang setelah dibalah dijatuhkan Markoro Ronaldo maju sebagai eksekutor dan sukses mengecoh Olsen dengan tendangan ke pojok kanan bawah tersebut Juventus memimpin 3 gol di menit ke-81 Higuain mendapatkan bola di sisi kiri dan bergerak ke tengah Lalu melepaskan tembakan yang menaklukkan Olsen Hanya berjarak semenit kemudian, Ronaldo mencetak gol dan mencatatkan hat-trick Menerima bola di sisi kiri di dalam kotak penalti, ia menahan bola sejenak lalu mengirim bola melewati Olsen Cendari hampir mendapatkan gol hiburan di masa injury time Menerima upan Farago, Joao Pedro bergerak memutar dan mengarahkan tendangan melengkung ke pojok kiri gawang Hanya untuk kemudian melihat bola menghantam tiam Tak ada lagi gol tercipta hingga pertandingan usai Juventus memenangkan pertandingan 4-0